Cik 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 Menemukan informasi terbaru tentang fragment terakhir api teratai pemunian iblis Dimana api surgawi peringkat ketiga itu Kemungkinan besar akan muncul di pameran dagang besar dataran tengah Yang akan diselenggarakan kurang dari satu tahun lagi Namun sebelum itu Yolo meminta Shoyan melakukan satu hal Yaitu menghadiri upacara kedewasaan klan Gu Yang akan memungkinkan tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu Bertemu kekasih kecilnya Gusun Er Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1 Terobos aja apa? Shoyan melihat sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang tinggi Ketika tiba di pinggiran kota Suci Gu Dimana alun-alun itu disebut alun-alun batu Gu Yang saat ini telah diisi oleh banyak ahli termasuk rombongan Shoyan Shoyan tersenyum saat melihat sekeliling dan mengabarkan Jika sepertinya mereka benar-benar telah sampai di alun-alun batu Gu Sesuai peta yang diberikan Yeo Chin Shoyan mengangguk dan mengedarkan pandangan ke sekitar Mampu merasakan bahwa aura orang-orang di alun-alun ini Semuanya cukup kuat Bahkan ada yang harus Shoyan hadapi dengan serius Kalau mereka benar-benar baku hantam Tidak mau berlama-lama di luar kota Shoyan yang bisa melihat garis besar kota Gu Mengajak teman-temannya untuk tidak menunda waktu lagi Dan bergegas ke kota Suci Gu Yang akan menjadi tempat tujuan mereka Banyak ahli kuat yang mengambil rute searah dengan kelompok Shoyan Dimana yang membuat bagong adalah Tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu Masih belum menemukan satupun vaksi yang dia kenal Menunjukkan betapa di dataran tengah Masih tersimpan begitu banyak ahli tersembunyi Yang mungkin kekuatannya Lebih menakutkan dibanding vaksi-vaksi besar yang selama ini dia dengar Dalam waktu kurang dari 10 menit Kota yang sebelumnya terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka Dimana Shoyan mampu merasakan ada aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota Juga melihat penghalang cahaya transparan Yang meskipun tampak tipis dan rapuh Tetapi itu menciptakan tekanan yang cukup kuat untuk membuat ekspresi semua orang berubah Dari apa yang Tianhuo tahu Kota Suci ini telah berdiri sejak zaman kuno Dan dibangun secara pribadi oleh elit Dodi dalam klan Gu di masa lalu Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Dodi Mereka dilarang terbang dan harus berjalan kaki Kalau tidak ingin merasakan tekanan yang lebih besar di dalam penghalang Shoyan tidak banyak membantah ketika mendengar arahan Aba Sispek Selaku orang paling banyak berpengalaman dibanding mereka Dan akhirnya kelompok 4 orang Shoyan Berhenti di depan pintu masuk ke kota Sucigu Untuk memperlihatkan undangan hitam Pada para penjaga lapis bajak yang berdiri di depan gerbang kota Nah yang membuat Shoyan agak terkejut adalah Dia dapat mengenali salah satu dari para penjaga kota Dimana salah satu orang itu tidak lain adalah Lingkuan si komandan tentara teredam hitam Yang telah dua kali membawa pergi Dek Sun Er Pas dia lagi sayang-sayangnya Tidak kalah terkejut dengan Shoyan Lingkuan segera berteriak marah ketika melihat kampak Boy satu ini Eh tiba-tiba muncul di kota Sucigu Membuat perhatian semua orang juga turut beralih Ketika mendengar nama yang mereka kenal Sebagai jawara pertemuan pil yang viral bertahun-tahun ini Shoyan sih sama sekali tidak merespon perkataan Lingkuan si Antek-Antek Dajal ini Ketika mengeluarkan undangan giyok dari cincin penyimpanannya Membuat ekspresi lingkuan yang ganti tenggelam Saat menangkap undangan itu dan membuat tangannya Merasakan sensasi terbakar yang cukup tajam Lingkuan dengan dingin mengejek Shoyan yang ternyata Berasal dari vaksi krucil seperti pavilion bintang jatuh Mempertanyakan kenapa vaksi semacam itu Bisa sampai menerima undangan dari klan gunya Shoyan masih santai ketika mempertanyakan apakah lingkuan ini Buta huruf apa gimana Sampai gak bisa baca tulisan segede gabat Kalau pavilion bintang jatuh memang benar-benar mendapatkan undangan dari klan guada Nada suara Shoyan membuat lingkuan tidak bisa menahan kekesalan Dan berusaha menggoda pemuda antah-berantah ini Dengan meminta Shoyan mengambil undangannya kembali Kalau mampu Namun tidak disangka bahwa lingkuan baru saja mengucapkan kata-kata ini Shoyan malah sudah mengambil kembali undangan giyok di tangannya Membuat lingkuan semakin dibutakan oleh amarah Hingga akhirnya tidak tahan lagi untuk merangsok ke arah Shoyan dengan angin kencang Namun belum sampai serangan lingkuan menyentuh tubuh Shoyan Sebuah tendangan keras menghantam dadanya secepat kilat Membuat komandan tentara terhadap hitam itu meludahkan setuguk darah Dan menahan rasa malu saat menyadari Semut yang dia lihat di Akademi Janan beberapa tahun itu Sekarang benar-benar berdiri di atas kepalanya Namun lingkuan tidak dapat menahan rasa malu di wajahnya Sehingga memerintahkan ratusan tentara terhadap hitam untuk menangkap Shoyan Tianhuo, Shoyan, dan King Lin Langsung muncul di samping Shoyan sambil melonjakan doki agung di tubuh mereka Membuat kalayak rame segera menggiba Mempertanyakan siapakah rombongan empat orang ini Sampai berani baku hantam dengan klan Gu di kota suci mereka Namun belum sampai baku hantam benar-benar pecah Sesosok berjirah baja lain muncul dari luar tembok kota Mempertanyakan apa yang dilakukan lingkuan Sampai membuat huru-hara seperti ini Sosok itu disapa oleh para prajurit dengan sebutan Komandan kelima Dimana Shoyan mampu merasakan Jika kekuatannya berada di bintang tiga dozon Yang jauh lebih kuat daripada lingkuan yang merupakan Komandan ketujuh tentara terhadap hitam Komandan kelima itu menghadik lingkuan Karena telah menahan Shoyan disini Dimana meskipun nama Shoyan memang banyak dikenal Sekaligus dibenci oleh para pemuda klan Gu Bagaimanapun tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu adalah Perwakilan pavilun bintang jatuh yang mereka undah Wajah lingkuan berganti-ganti antara hijau dan putih Setelah komandan kelima menegurnya dengan keras Sebelum menangkupkan tangannya Ke arah Shoyan dan meminta tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu Untuk menunggu di kota suci Gu beberapa hari lagi Emang ya yang pangkat-pangkat rendah itu banyak tingkai memang Meskipun komandan kelima tidak menganggapnya najis Mugolodoh seperti halnya lingkuan Shoyan dapat merasakan jika elit bintang tiga dozon itu juga Menyimpan sedikit permusuhan dengannya Sampai akhirnya mengajak Shoyan ngopi-ngopi santai untuk berdebat Dengan alasan ingin memastikan apakah Kang Pak Boy satu ini Benar-benar jodoh yang tepat untuk nona muda mereka Shoyan hanya bisa mengelan nafas pasrah ketika menyadari Jika hubungannya dengan Dek Sun Er Sulah Membuat posisinya di antara generasi muda klan Gu Benar-benar seperti tahu bulat yang digoreng dadakan alias panas Dengan mengandalkan undangan Giyoklan Gu Kelompok Shoyan berhasil memasuki salah satu manor di kota Suci Gu Dan menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar sendiri untuk beristirahat Sementara itu jauh di pedalaman klan Gu Seorang wanita secantik rembulan duduk di dalam awan tebal Yang menyelimuti puncak gunung Dimana kecantikan tak tertandingi itu Tidak lain dan tidak bukan ada lagu Sun Er Yang tidak dapat menahan senyuman manisnya Setelah mendapat kabar dari Ling Yin Bahwa kekasih hatinya telah sampai di kota Suci Gu Senyuman Sun Er semakin merekah ketika Ling Yin memuji-muji Shoyan Dan menyebut tuan muda ketiga keluarga Shoyan dulu Hanyalah seorang Doze kecil itu telah berkembang menjadi ahli luar biasa Hingga membuat orang tua sepertinya tidak bisa flexing kekuatan lagi Meskipun begitu Ling Yin harus mengingatkan Sun Er Bahwa tindakan yang tuan putri keluarga Gu lakukan beberapa hari lalu di hadapan para tetua sekte Pasti akan membuat Shoyan kesulitan Ling Yin masih mengingat bagaimana anak yang diberkati dalam klan Gu ini Menggunakan nada tenang untuk menegaskan Bahwa dia tidak peduli apakah para tetua klan mendukungnya atau tidak Satu-satunya orang yang Sun Er cintai hanya Dan akan hanya Shoyan seorang sampai kapanpun Oke sekarang kita balik lagi yuk ke kampak boy yang lagi bikin dedek Sun Er ini kesem-sem Entah untuk keberapa ribu kalinya kayak ikan kelepak-kelepak gak dapat air Shoyan menghabiskan waktunya di penginapan untuk melatih keterampilan jiwa tunggal Dimana setelah berlatih beberapa lama Tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu memang mampu merasakan Jika kekuatan spiritualnya telah meningkat cukup baik Shoyan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya sambil meregangkan pinggang malas Sebelum keluar kamar dan menemukan Tiga rekannya telah menunggu pemuda itu untuk diajakin nongki di kape sebelah Kelompok Shoyan menemukan meja di toko anggur yang kosong Dimana terdapat sebuah pelapon batu di tengah toko anggur Yang menjadi arena pertandingan untuk hiburan para pengunjung toko Shoyan menyesap anggurnya sebelum kemudian menanyakan kepada Shoyan Apakah gadis racun itu telah menemukan informasi tentang tentara teredam hitam yang dia minta Dokter peri kecil menyeringai sebelum mengangguk pelan Menceritakan bahwa tentara teredam hitam adalah tempatnya para pejuang terkuat dari klan gu berkumpul Dikabarkan bahwa tentara teredam hitam diuji setiap tahun Dan mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan Di antara seluruh anggota ada ahli-ahli muda luar biasa yang diangkat menjadi komandan Dimana lingkuan sendiri merupakan komandan ketujuh Nah yang membuat nama Shoyan sangat dibenci di antara delapan komandan tentara teredam hitam adalah Hubungan antara dirinya dan sang nona muda klan yang telah terbongkar Setelah Desun Er mengakui secara gamblang hubungan di antara mereka berdua selama pertemuan sesepu Shoyan hanya bisa geleng-geleng kepala menengah Desun Er yang terlalu barbar dan ugal-ugalan dan mencintainya Namun kalau si dedek sudah memilih begitu apalagi yang bisa dia lakukan kecuali mempersiapkan diri Nah tapi Shoyan buru-buru meminta Shoyan untuk tidak tenang dulu Karena sebenarnya delapan komandan bukanlah ancaman terbesar baginya Karena masih ada kasta yang lebih tinggi dibanding delapan orang itu dalam tentara teredam hitam Shoyan kemudian menjelaskan jika pimpinan di dalam tentara teredam hitam sebenarnya terbagi dalam tiga tingkatan Yaitu delapan komandan, empat jenderal, dan dua adipati Yang mengartikan bahwa masih ada empat orang yang lebih kuat dibanding para komandan Serta ada dua orang yang lebih kuat dibanding empat jenderal Kali ini ekspresi Shoyan berubah serius berpikir karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan Maka kekuatan empat orang ini kemungkinan akan setara dengan Tianzun ke-9 Aula Jiwa Moyu Shoyan menampakkan ekspresi kejam di wajahnya berusaha untuk mengabaikan seberapa kuat yang disebut jenderal ini Karena apapun dan siapapun yang harus dia hadapi, Shoyan bersumpah tidak akan ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun'at Nah ketika Shoyan masih asyik ngopi sama teman-temannya Dua sosok yang bertarung di panggung batu telah berhenti Dan membuat sesosok pria kurus melompat ke atas panggung untuk mengumumkan pertandingan selanjutnya Nah yang membuat Shoyan hampir saja keselak anggur segelas-gelasnya adalah Pria kurus itu mengumumkan bahwa orang yang bertarung selanjutnya adalah Shoyan dan komandan ketiga tentara teredam hitam yang bernama Yang Hao Shoyan hanya bisa memegang gelas anggurnya yang bergetar dengan wajah suram Baru menyadari bahwa ternyata dia telah masuk dalam perangkap Dimana empat jenderal itu benar-benar datang mengetuk pintu setelah baru saja digibahkan Tapi Shoyan pun sadar bahwa dia tidak bisa selamanya menghindari masalah Dan oleh karena itulah dia juga ingin ngasih paham ke semua orang yang berusaha mengganggu ta'arufnya sama Desun Bahwa dirinya bukanlah pemuda reme-teme yang bisa disinggung sesuka hati Yang Hao yang mengenakan pakaian hijau tertawa saat mendengar dan melihat Shoyan Dimana ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan ketakutan Mengingat dia sendiri merupakan ahli puncak bintang lima Dozun Yang jarang kalah dari ahli dengan kekuatan setara Sorotan segera berpindah ke arah Shoyan membuat begitu banyak percakapan pribadi yang terdengar Tentang seberapa muda Shoyan namun telah berhasil menjadi alkemis bintang lima Dimana prestasi ini sepertinya tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai murid Yauci Shoyan memilih untuk tidak mendengar penggibahan di sekitarnya ketika melangkah maju dan membuat ruangan di depannya menjadi terdistorsi Yang Hao menyeringai saat dia melihat Shoyan maju tanpa rasa takut Mengakui jika temperamentan semacam ini memang layak dimiliki oleh juara pertemuan pil yang meng-viral beberapa tahun belakangan Yang Hao tertawa keras saat dokinya melonjak dan tangannya yang panjang tiba-tiba mengepal sebelum berkedip muncul di depan Shoyan dengan kecepatan seperti kilat Shoyan mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao mendorong komandan ketiga tentara terdam hitam itu juga Menggunakan teknik kecepatan yang disebut langkah naga harimau Juga cakar penghancur ki jahat langit yang keduanya merupakan teknik tingkat tinggi kalau berada di dunia luar Shoyan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang angin Yang Hao tepat ketika akan mencapai targetnya Dengan kemampuan observasi Yang Hao yang sempurna Komandan ketiga tentara terdam hitam itu mampu memanfaatkan momen saat angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat Dimana setelah lebih dari selusin pertukaran tajam Ekspresinya yang sebelumnya sedikit terlalu santai telah digantikan oleh ekspresi serius Karena meskipun dia telah menggunakan dua jenis keterampilan du tingkat menengah kelas di Dia tidak dapat menyakiti Shoyan sama sekali Ekspresi Yang Hao gelap dan dingin ketika kakinya tiba-tiba ditarik ke belaka Dan tangannya membentuk beberapa segel yang sangat Shoyan kenal Ya, Yang Hao saat ini tengah berencana untuk menggunakan teknik segel dewa Membuat Shoyan segera berkedip dan muncul di depan Yang Hao untuk menghantam pergelangan tangan sang komandan ketiga Ekspresi Yang Hao berubah ketika Shoyan secara acak membuka segel yang telah dia bentuk Namun belum sampai memahami apa yang terjadi Angin panas bertiup kencang ke arahnya Dan membuat komandan ketiga tentara teredam hitam itu harus buruk-buru menerimanya Angin panas menyabar ke seluruh panggung batu dan semua orang tercengang ketika melihat Yang Hao Terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Shoyan Ekspresi lingkuan benar-benar sangat jelek ketika melihat Shoyan mau menekan Yang Hao seperti ini Tidak hanya lingkuan, komandan kelima yang kita sebut aja Shoyan juga menunjukkan ekspresi serius Memahami bahwa meskipun sama-sama elit bintang lima dozun Yang Hao bukanlah tandingan yang sepadan untuk Shoyan Wajah Yang Hao memerah setelah dipukul mundur oleh Shoyan Apalagi mengingat bahwa Shiyan Nying satu ini sama sekali belum menggunakan satupun teknik do Selama pertukaran mereka Karena itulah tanpa banyak babi ibu Yang Hao langsung mengaktifkan segel pembalik tanah Di saat yang sama juga memacu ke terampil langkah naga ular ke tingkat tertinggi Sebelum akhirnya melepaskan teknik segel dewa itu ke arah Shoyan dengan wajah dingin Nah, namun entah kenapa Yang Hao merasakan semacam bahaya yang tidak bisa dijelaskan Ketika melepaskan segel pembalik tanah ke arah Shoyan Dan benar saja karena beberapa saat kemudian panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah Memamerkan pilar magma panas yang meluncur keluar seperti naga api Menabrak tubuh sang komandan ketiga Hingga membuat Yang Hao meludahkan setuguk darah segar dari mulutnya Sebelum menabrak pilar batu besar bangunan toko anggur Serangan yang eh tiba-tiba muncul namun merubukan Yang Hao itu Membuat banyak mata tertegun menatap sosok Shoyan yang masih berdiri nyantui parah Dimana tubuhnya bahkan belum bergeser sama sekali Baru setelah itu Shoyan menangkupkan tangannya Sopan ke arah Yang Hao berterima kasih Karena komandan ketiga tentara terdam hitam itu telah bersikap santai kepadanya Lingkuan dan Ucok menangkupkan keterkejutan di mata mereka Melihat Yang Hao di kalahkan dengan begitu menyedihkan oleh Shoyan Terutama Lingkuan yang sudah cukup kesal karena telah dilampaui oleh Shoyan Harus melihat bocil epep itu bahkan juga lebih kuat dibanding ahli puncak bintang lima dozun Seperti Yang Hao Sementara itu Yang Hao yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan Mulai berjuang untuk memanjat keluar menunjukkan penampakan sosok komandan kelima Yang biasanya gagah itu menjadi hangus dan compang Camping ketika berteriak dengan marah jika dia menolak untuk menerima kekalahan ini Menahan rasa sakit hebat yang menyebat dari seluruh tubuhnya Yang Hao berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Shoyan Membuat mata tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu menjadi acuh tak acuh Sebelum tubuhnya menghilang seperti hantu dan muncul di depan Yang Hao hanya untuk menghantam Dada sang komandan Setelah menderita pukulan berat lainnya Yang Hao sekali lagi memuntahkan setuguk darah segar Menunjukkan betapa bahkan komandan kelima tentara teredam hitam pun Tidak lebih dari sekedar mainan untuk Shoyan Momen kalahnya Yang Hao itu jelas menjadi penggibahan Termasuk di antara kelompok empat orang ahli yang duduk di pojokan Yang tersusun dari tiga pria dan satu wanita Tiga bapak-bapak lain juga menggibahkan betapa Meskipun Shoyan hanya bintang lima dozun Namun doki di dalam tubuhnya jauh melebihi apa yang dibayangkan Oleh orang-orang karena api surgawi Sementara itu si wanita yang bernama Wu Ji Tampak tidak menunjukkan minat sama sekali Hanya menatap Shoyan dengan ujung matanya yang berada di luar garis cadar Meskipun wajahnya tertutup cadar Semua orang bisa melihat betapa memikat mata perempuan berpakaian merah itu Ketika berkata bahwa dia sangat tertarik dengan api surgawi Shoyan Sementara itu orang yang ditatap dengan penuh minat Sekali lagi menghala napas karena tampaknya Yang Hao masih belum menyerah Dan meniat untuk merangsok ke arahnya sekali lagi Ketika sebuah tangisan dingin menggemar di seluruh toko anggur Dan memerintahkan komandan ketiga itu untuk berhenti Beberapa saat kemudian sesosok pemuda lain melayang ke tengah arena Meminta Yang Hao untuk berhenti membuat malu kelanggu Dimana kedatangannya langsung disambut penuh penghormatan Sekaligus kegembiraan oleh Ling Kuan dan Uco Karena sosok yang baru datang tidak lain adalah Komandan kedua tentara teredam hitam yang bernama Lin Siu Shoyan melirik pria lapis bajak perak itu dengan ekspresi dingin Memahami jika komandan kedua tentara teredam hitam ini seharusnya merupakan bintang enam dozun Lin Siu bertanya apakah Shoyan memang suka menggeprekin orang seperti ini Dan berhubung gebetan nona mudanya itu suka buah kuantam Lin Siu pun turut mengajak Shoyan bertarung Karena setelah Yang Hao digebukin sampai babak belur seperti ini Dan dia tidak turun tangan Lin Siu khawatir orang-orang akan mulai meremehkan tentara teredam hitam Shoyan hanya merajut alisnya santai sebelum mempersilahkan Lin Siu Kalau emang mau buah kuantam Namun belum sampai pertarungan antara Lin Siu dan Shoyan benar-benar pecah Datanglah seorang sesepu klan gu yang bernama Gusun Menghadik tindakan para komandan tentara teredam hitam Yang kok bisa-bisanya mengganggu tamu yang sudah diundang oleh klan mereka Lin Siu dan komandan lainnya buruk-buru menangkupkan tangannya penuh hormat saat Gusun datang Membuat Lin Siu melayangkan tatapan dingin ke arah Shoyan Memahami bahwa dia tidak akan bisa memulihkan reputasi tentara teredam hitam hari ini Lin Siu tidak berani tinggal lebih lama setelah sebelumnya mengingatkan Shoyan Untuk mendingan Cao daripada mempermalukan dirinya sendiri Dimana peringatan itu hanya dibalas oleh senyuman dingin oleh Shoyan Sementara Gusun justru menunjukkan ekspresi rumit saat melihat bahwa Setelah sekian lama berlalu Seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan gu Gusun mengingatkan Shoyan untuk berhati-hati Karena pemuda itu pasti akan menemukan banyak masalah Karena Sun E sebelum akhirnya berbalik dan bergegas pergi dari panggung batu Banyak desahan kecewa ketika memahami baku hantam seru antara Lin Siu dan Shoyan gagal dilakukan Sementara Shoyannya tidak peduli dengan desahan kecewa itu Ketika turun dari panggung dan berpapasan dengan kelompok woji Namun tepat ketika Shoyan melewati perempuan becadar tersebut Api surgawi di dalam tubuhnya bergetar membuat Shoyan buru-buru sadar Jika sebenar-benarnya perempuan dengan simbol api di antara alisnya itu Juga memiliki api surgawi Dengan identitas ini Shoyan langsung menebak jika tampaknya woji adalah anggota klanian Dimana ketika dua muda-mudi itu bertatapan Masing-masing individu mengeluarkan riak api yang mampu membakar hampir selusin kursi Hanya dalam satu kedipan Tubuh Shoyan bergetar saat nyala api pecah Dan ekspresi serius melintas di wajahnya Saat menyadari jika api surgawi yang dimiliki woji sangatlah luar biasa Namun ada terlalu banyak mata di dalam toko anggur Sehingga Shoyan berusaha untuk mengabaikan woji untuk sementara waktu Ketika mengajak rekan-rekannya untuk keluar dari toko Di sisi lain tepat ketika punggung Shoyan menghilang dari balik pintu Tiga bapak-bapak yang mengelilingi woji langsung bergiba penuh kekepoan Membuat riak samar muncul di mata woji yang tenang Seperti danau ketika perempuan bercadar itu berharap bisa mengadu api surgawi Shoyan Dengan api surgawinya sendiri Dimana api yang dimiliki woji sebenar-benarnya adalah api teratai merah Yang merupakan api surgawi peringkat ke-8 Eh diaan Waduh baru masuk kota Shoyi Gu Udah ketemu temen seperkang satehani sama Mang Oyen Neng sate deng Karena cewek ya wojinya ini Belum lagi ada 8 komandan dan 4 general lain yang kayaknya nih Bakal ngajakin Shoyan tawuran mulu Kira-kira bagaimana kali-kaliku perjalanan Shoyan menjelajah kelanggu Apakah Shoyan bisa bertemu Sun Er dan temu kangen sama ayah Nantikan terus pembahasan hanya di Ginosus alias Chakra Diva ya Rama disini pamit Bye-bye